Hai orang yang nyamain suara azan sama suara anjing mungkin waktu lahir dia nggak diajanin tapi digonggongin moku kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan kita tidak melarang masjid musulah menggunakan toa tidak silahkan karena kita tahu itu bagian dari siar agama Islam ya tetapi harus diatur tentu saja diatur bagaimana volume speakernya itu tohanya itu nggak boleh kenceng-kenceng 100 desibel maksimal diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adhan dan selatan bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya tidak ada pelarangan ini sebenarnya aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk me membuat masyarakat kita semakin harmonis meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan karena kita kita tahu misalnya ya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim hampir setiap 100 meter 200 meter itu ada musulah masjid ya bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas kayak apa itu bukan lagi siar tapi menjadi gangguan buat sekitarnya kita kita bayangkan lagi kita ini muslim saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim ya kemudian rumah-rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari lima kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan itu rasanya bagaimana yang paling sederhana lagi tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan kita ini terganggu nggak artinya apa bahwa suara-suara ya suara-suara ini apapun suara itu ya ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan ya speaker dimusulah Masjid Monggo dipakai silahkan dipakai tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu agar niat menggunakan toa menggunakan speaker sebagai sarana sebagai wasilah untuk siar melakukan siar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita berbeda keyakinan kita harus telah bergai itu saja intinya jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui kawan-kawan wartawan ini sudah pasti merasakan itu bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu truk itu kalau banyak di sekitar kita kita diam di satu tempat kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita depan belakang kita mereka nyalakan mesin sama-sama kita pasti terganggu suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan